Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Jumpa kembali dengan saya Pada kesempatan ini saya akan membawakan Kebenaran Terman Tuhan Dengan judul Kunci mengalami mujizat Tuhan Dan kita sudah masuk kepada Bagian yang ke-10 atau terakhir Saya berharap dan mendorong Bapak Ibu Saudara Untuk berkenan, menyaksikan, dan mendengarkan Bagian pertama sampai ke-9 Sehingga masing-masing kita mendapatkan Pemahaman yang utuh dan lengkap Dan pada kesempatan ini Saya akan mimpin kita dalam doa Sebelum menyaksikan dan mendengar Terman Tuhan Bapak di surga terima kasih pada pagi ini Kau beri waktu kesempatan bagi kami Untuk menikmati hari ini Terima kasih untuk pertolongan Perlindunganmu sepanjang malam Sepanjang hari ini kami serahkan hidupkan Perlindungan tanganmu Sebelumnya kami rindu Firmanmu menyapa kami Perkhidmat pengertian Semoga kami dikuatkan Terima kasih di dalam nama Yesus Amin Baik Bapak Ibu Saudara Firman Tuhan tetap saya bacakan Untuk kita dari dua raja-raja Pasal empat ayat yang ketujuh Demikian bunyinya Kemudian pergilah perempuan itu Memberitahukannya kepada abdi Allah Dan orang ini berkata Pergilah Pergilah Juallah minyak itu Bayarlah hutangmu Dan hiduplah Dari lebihnya Engkau serta anak-anakmu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Saya perlu menjelaskan Untuk kita pada kesempatan ini Kita perlu Mengerti dan memahami bahwa Kunci yang ke-10 Atau bagian terakhir Dari perikob ini Yang dapat menjadi berkat bagi kita Adalah Percayalah Bahwa Tuhan Akan selalu mencukupi kebutuhan kita Sekali lagi Percayalah Bahwa Tuhan Akan selalu mencukupi Kebutuhan kita Perlu saya ingatkan kepada kita Harus kita mengerti dan pahami Dengan sangat jelas Ada perbedaan antara Kebutuhan dengan keinginan Keinginan Itu biasanya Tidak Kita memiliki Roh penguasaan diri Pokoknya Apa yang kita inginkan Harus tak capai Tapi kalau kebutuhan adalah Sesuatu yang sifatnya urgent Sesuatu yang sifatnya Sudah sangat mendesak Yang sangat Betul-betul kita butuhkan Dalam realita Perjalanan kehidupan kita Sudara aku yang dikasih Tuhan Kebutuhan kita Pastilah Tuhan perhatikan Tidak mungkin Allah Bapak di surga Yang sudah mengharuniakan Anaknya yang tunggal Atau artinya Allah telah berkenan Bapak berkenan Memberikan pemberian yang terbaik Yaitu Yesus Kristus Mati di keusadi Untuk menebus kita dari dosa Kematian yang kekal Dan dari jeratan kuasa Iblis Bagaimana mungkin Allah tidak akan Mengharuniakan Allah tidak akan Memberikan Hal-hal yang baik Yang lain kepada kita Jikalau Allah Sudah berkenan Mengharuniakan Yang terbaik Dalam hidup kita Maka percayalah Peganglah nantiku Yakinilah dengan Sungguh-sungguh Allah pasti Memberikan yang baik Yang lain kepada kita Bapak ibu saudara ini Kasih Tuhan Saya mau mengingatkan Kepada kita Janda ini Tidak pernah berpikir Bahwa dia Akan berlimpah Dengan berkat Janda ini Hanya membutuhkan Ketika dia Menyampaikan Kenung kesah Pergumulannya Persoalannya Kepada Tuhan Melalui Mendatangi Nabi Tuhan Bernama Elisa Dia hanya Membutuhkan Supaya Hutangnya Itu bisa terbayar Supaya Ketua anaknya Jangan diambil Menjadi Budak Atau menjadi Hamba Bagaimana Saya bisa lepas Dari jaratan Hutang ini Sehingga Anak-anak Yang saya cintai Dan kasihi Yang menjadi Kebanggaan Dalam hidup saya Itu jangan Seperti diambil Oleh orang Yang meminjamkan Uang kepada saya Sekarangku yang dikasih Tuhan Itulah harapan Dia Itulah doa Dia Itulah kerinduan Dia Tapi ternyata Saudaraku Genaklah firman Tuhan yang mengatakan Bahwa Tuhan Memberikan Lebih dari Yang kita doakan Dan pikirkan Ketika Kita mengijikan Dan meminta Kuasa Allah Berkarya Di dalam Dan melalui hidup kita Selanjutnya Ini kasihi Tuhan Nabi Elisa Berkata Di dalam ayat ini Bayarlah Itulah yang menjadi Kerinduan Dia sebelumnya Dan hiduplah Dari lebinya Engkau Serta Anak-anakmu Tuhan Memberikan Lebih Tuhan Menyatakan Mujizat Dan kuasanya Yang lebih Kepada Perempuan ini Kepada Janda miskin ini Dimana Dia tidak pernah Menduka Dan memikirkan Sebelumnya Selanjutnya Dikasi oleh Tuhan Inilah yang menjadi Keluar Biasaan Tuhan Dalam kehidupan kita Dia selalu Berupaya Bukan sekedar Kita hanya Bisa keluar Dari kemalut Keseluruhan hidup kita Ketika Tuhan Berbuat Tuhan tidak pernah Hitu-hitu Hitu-hitu Berbuat kepada kita Yang seringkali Hitu-hitu Hitu-hitu Hitu adalah Kita Sudara Bahkan seringkali Kita hanya Menyerahkan Atau memberikan Yang sisa Kepada Tuhan Tapi kalau Tuhan Tuhan adalah Tuhan yang maha baik Tuhan yang tidak ada Perkara yang mustahil Lakinya Dia selalu Berupaya untuk Memberikan Lebih dari Yang kita doakan Dan pikirkan Janda ini Akhirnya bisa Hidup dari Lebih Minyak yang telah Terjadi Mujizat Dalamnya Dan dia boleh Hidup dari itu Bahkan Beserta Anak-anaknya Sudara Allah kita Allah yang maha baik Dia selalu Melakukan Hal yang Luar biasa Hal yang besar Dan indah Dalam hidup kita Oleh karena Sudara Jangan pernah Kecu Dan tawar hati Jangan pernah Ragu Dan bimbang Dalam hidup ini Karena Sudara Karena Kita perlu Mengingat Dengan Sungguh-sungguh Kita perlu Begang Dengan Sungguh-sungguh Kita perlu Mempercayai Dan meyakini Dengan Sungguh-sungguh Bahwa Tuhan Akan Selalu Mencukupi Kebutuhan Bukankah Firman Tuhan Berkata Di dalam Filipi Pasal 4 Eks. 19 Allah Ku akan Memenuhi Segala Keperluanmu Menurut Kekayaan Dan Kemudiannya Dalam Kristus Yesus Sudara Ku Jemaat Pilih Karena Jemaat Yang Sangat Miskin Tetapi Sekalipun Mereka Dalam Keadaan Yang Sangat Miskin Mereka Memberikan Perhatian Dan Kepedudian Kepada Paulus Yang Sedang Berada Penjara Maka Akhirnya Sudara Ku Paulus Berkata Bahwa Tuhan Pasti Mencukupi Segala Keperluan 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 Tuhan Dari Jemaat Filipi Karena Mereka Telah Berbuat Sesuatu Yang Terbaik Sedangkan Dikasih Tuhan Mari Pada Kesempatan Ini Sekali Lagi Saya Tekankan Di Bagian Terakhir Ini Ingatlah Percayailah Pegang Teguhlah Oh Tuhan Akan Selalu Mencukupi Keperluan Kita Bahkan Lebih dari Kita Doakan Pikirkan Tuhan Sanggup Sediakan Bagi Kita Kiranya Kebenaran Firman Tuhan Yang Singkat Praktis Terhana Ini Dapat Menjadi Berkat Bagi Kita Tuhan Yesus Semua Berkati Amen